Bangsa yang ada di muka bumi ini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kau lakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, tetapi firmannya, aku akan melewatkan segenap kebeda mananku dari depanmu, dan menyuruhkan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam dekuk gunung itu, dan aku akan sampai aku berjalan lewat. kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Demikian firmannya Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita telah masuk kepada Minggu InfoKavi. Minggu ini sangat menarik, dan sesuai dengan nas ini, dengan tema hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara aku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di mana kita harus melihat pasal 33. Secara utuh, demikian juga pasal 32. Perjalanan umat Tuhan, ketika mereka sampai di Gunung Sinan, maka Musa dipanggil oleh Tuhan ke Gunung Sunai, untuk menerima kesepuluh hukum Tuhan. Ketika Musa lama berhadapan dengan Tuhan, apa yang terjadi kepada umat Tuhan? Mereka memberontak, dengan memanggil Harun. Kami tidak tahu di mana Musa, sang pemimpin. Sekarang berikan kepada kami, Tuhan yang akan menimpin perjalanan kami. Yaitu dengan menempah, menciptakan patung lembu emas. Harun membuat satu patung lembu emas. Mereka bernyanyi, mereka menyembah. Sungguh luar biasa, kedegilan hati umat Israel. Mereka baru dikeluar dari Mesir. Dari perhambaan. Yang sungguh luar biasa dengan kuasa Tuhan. Mereka diselamatkan menyeberangi laut Tebran. Laut yang penuh dengan kematian. Tapi begitu mereka keluar, mereka lupa akan Tuhan. Mereka menciptakan Tuhan. di dunia ini. Mereka lupa, bahwa Tuhan yang sebenarnya, adalah yang memimpin dan menyertai mereka. Dalam situasi yang demikian, Musa turun dari gunung. Musa marah. Dia ambil ketua, kedua batu loh. Dia pecahkan di hadapan umat Tuhan. Musa marah. Lalu bagaimana selanjutnya? Padahal perjalanan masih panjang. Sampai ke tanah, perjanjian. Tanah yang melimpa, madu dan susu. Bagaimana perjalanan selanjutnya? Disinilah saudaraku, pasal 33, Musa menginginkan tanda dari Tuhan. Dia menginginkan tanda dari Tuhan, bahwa Tuhan itu masih menyertai perjalanan mereka. Berikan sama saya tanda. Supaya saya memimpin umat ini, berjalan ke tanah kanan. Mana tandanya? Mana? Dalam situasi yang demikian, Musa marah dan Musa meminta kepada Tuhan, mana buktinya? Bahwa Tuhan masih menyertai kami. Kalau Tuhan tidak memberikan tanda, saya tidak mau. Saya tidak mau. Karena saya telah tahu betul, karakter umat Israel ini. Maka firman Tuhan ini jelas-jelas mengatakan, aku akan hadir. Aku akan menyuruh malaikat di depanmu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Tanda itu sangat penting bagi Musa. Dan tanda itu akan menguatkan hatinya. Sebenarnya umat ini harus di bumi hanguskan. Pasal 32, ada 3 ribu orang mereka yang dibunuh oleh suku lewi. Karena degilnya. Karena bandannya. Tapi sebahagian lagi masih dikasihi oleh Tuhan. Maka Musa berkata, berikan saya tanda. Tuhan berkata, kamu tidak akan dapat melihat wajahku. Kalau kau melihat, kau akan mati. Maka saya akan memberikan malaikat di depanmu. Untuk mendampingi perjalananmu. Untuk menuntun kamu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sangat penting tanda ini. Kita juga demikian. Dalam setiap perjalanan, kita membutuhkan tanda. Karena itu akan menuntun langkah kita ke depan. Akan menuntun perjalanan kita. Jika Musa menginginkan tanda dari Tuhan. Pada minggu infokabit ini. Kita juga demikian. Tanda yang paling sempurna dari Yesus Kristus. Adalah salib Kristus. Itulah tanda yang telah diberikan pada kita. Sehingga kita berjalan bersama Yesus dalam hidup ini. Apapun persoalan yang kita hadapi. Bagaimana juga sulitnya hidup ini. Jika tanda Kristus yaitu salib itu menyertai perjalanan kita. Maka kita akan sampai kepada tujuan. Akan sampai kepada tujuan. Demikian juga umat Tuhan. Sebenarnya kita juga mengetahui saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ada sedikit perbedaan kepemimpinan Joshua dan Musa. Jika Musa memimpin umat Tuhan. Dia menghadapi panasnya padang burung. Yang dihadapi Musa adalah alam semuanya. Itu kelebihannya. Dia menghadapi panasnya padang burung. Panasnya tidak. Dan bagai persoalan-persoalan alam. Tapi juga Joshua tidak. Joshua memimpin umat Tuhan. Dia terhadapi bangsa-bangsa sekitar. Baik orang Hiti. Orang Amori. Dan orang Hibusi. Dan penduduk-penduduk tanah kanaan. Jadi Musa melihat siapa yang bisa melawan alam. Selain daripada sang pencipta alam tersebut. Yaitu Tuhan sendiri. Maka dia sangat menginginkan kasih karunia Tuhan. Supaya Tuhan jangan selalu murka terhadap umat itu. Tapi kerana Tuhan kembali bermurah hati penuh dengan kasih karunia. Maka Musa tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia berserah penuh kepada Tuhan. Dia berkata. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Janganlah engkau suruh kami berangkat dari tempat ini. Disini ada penyerahan total oleh Musa. Dia serahkan seluruh hidupnya. Jika tidak Tuhan yang memimpin kami. Jangan suruh kami berangkat dari sini. Sekalipun Tuhan telah mengerti siapa itu Musa. Aku telah memanggil namamu. Tuhan mengerti Musa. Tapi dia tidak mau berangkat jika Tuhan tidak memimpinnya. Pada akhirnya saudara aku yang terkasih Tuhan berkata. Aku akan hadir di dalam kemuliaanku. Bersamamu. Menyertaimu. Memimpin langkahmu dan umat itu. Tapi ingat. Kamu tidak akan dapat melihat wajahku. Engkau hanya dapat melihat punggungku. Artinya sekalipun hanya punggung Tuhan yang terlihat. Maka di sana ada keyakinan Musa. Bahwa Tuhan ada beserta dengan mereka. Sehingga itulah kelebihan mereka. Dari bangsa-bangsa sekitar. Kepemimpinan Tuhan. Di dalam setiap gerak perjalanan mereka. Saudara aku yang terkasih. Dalam Kristus Yesus. Kita telah sampai kepada minggu-minggu. Prapaskah. Kita tahu. Betul. Bahwa tuntunan Tuhan. Sangat penting dalam kehidupan kita. Minggu-minggu Prapaskah. Adalah minggu-minggu mengenang. Akan sengsara Tuhan Yesus. Seperti saya katakan tadi. Salib adalah tanda. Yang menuntun seluruh perjalanan kita. Oleh sebab itu. Pertama sekali. Jangan pernah andalkan. Kekuatanmu. Kepintaranmu. Tapi andalkanlah Kristus. Dalam setiap perjalanan hidup. Yang kedua kita ini memang benar hidup penuh dengan kasih karunia Tuhan. Hidup kita inilah penuh dengan kasih karunia Tuhan. Kalau tidak kita adalah orang-orang yang penuh dengan murka Tuhan. Seperti umat itu dimurkai oleh Tuhan. Kita sebenarnya juga demikian. Tapi karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Maka pada minggu infokabit. Kita diajak untuk senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Tetapi senantiasalah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yang ketiga saudara ku. Jadikanlah salib sebagai tanda. Setiap langkamu yang mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dimanapun kita melangkah. Jadikanlah salib Kristus sebagai tanda dalam setiap perjalanan. Maka kita akan sampai kepada tujuan. Yaitu hidup di dunia ini terlebih pada kehidupan di surga kelang. Keranja Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapak di surga, kami bersyukur pada hari ini ketika kami telah tiba kepada minggu infokabit. Kami akan menjawab jika Tuhan memanggil kami. Kami tidak mampu berjalan sendirian. Terlebih menghadapi berbagai tantangan dan persoalan pada dunia yang mengglobal ini. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Agar Tuhan senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan menuntun perjalanan kami. Sebagaimana Tuhan menuntun perjalanan umatmu yang dipimpin oleh Musa. Demikian juga kami rindu seluruh kehidupan kami dipimpin oleh Tuhan. Jika Musa menginginkan tanda bahwa Tuhan senantiasa hadir. Demikian juga kami telah menerima tanda yaitu salib Kristus. Yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Allah Bapak di surga berkatilah kami seluruh umatmu ini. Sehingga kami senantiasa hanya berserah diri kepada Yesus Kristus dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Sehingga hidup mereka penuh dengan melimpat. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami. Yang menginginkan, yang merindukan kesembuhan karena sakit. Kerana Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Perjalanan penuh dengan saudara-saudara hari ini. Kami serahkan ke dalam perjalanan Tuhan. Agar Tuhan menyertai mereka, membimbing mereka. Kerana mereka menjadi duta Kristus pada pos pelayanan Majalengka. Mereka sampai di tempat untuk melayani. Demikian juga mereka akan tiba kembali ke Bandung ini penuh dengan sukacita. Kami juga berdoa Bapak dalam Yesus Kristus. Gerejamu akan mengadakan ucapan syukur atas ulang tahun gerejamu ini. Biarlah keranya seluruh panie Tuhan berkati. Agar mereka bekerja penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Roh Kudusmu menguatkan mereka dan menyertai mereka. Panitia senantiasa memberikan yang terbaik buat kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak dalam Yesus Kristus. Berkasilah kami. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.